Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya dan kali ini saya akan membacakan cerita dari Mbah Ngesot yang berjudul Kisah Horor di Pesantren Dan sebelum mendengarkan, tolong like, komen, subscribe, dan share. Jangan lupa tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Kisah Horor di Pesantren Hantu Mikrofah Perkenalkan, nama aku Basuki. Sekitar pertengahan tahun 2006, aku melanjutkan SMP di salah satu pesantren modern. Sebenarnya aku tidak mau masuk pesantren, tapi ibulah yang bersih keras agar aku belajar ilmu agama di sana. Oh iya, perkenalkan juga, teman SD ku namanya Hadi. Dia juga akan masuk pesantren yang sama denganku. Pagi sekali, mobil travel berhenti di depan rumahku. Ibu dari semalam sudah mengemas semua barang-barangku. Hanya ibu yang akan mengantar ke pesantren, karena bapak sedang kerja di kota. Jadi mondok juga kau, hah? Mang damin, si sopir menyeringai ke arahku. Jadilah Mang, ibu menjawab. Dia tergoboh-goboh membawa koper yang berisi pakaian ku. Seorang kondektur dengan sigap membantu ibu. Lalu memasukkan koper itu ke dalam bagasi mobil. Di dalam mobil tampak Hadi sedang duduk dengan wajahnya yang kejut. Mungkin ia juga dipaksa untuk masuk pesantren. Sepanjang berjalanan, aku mencoba membayangkan seperti apa kehidupan di pesantren. Semuanya pasti akan berbeda. Aku harus mulai hidup mandiri. Aku tahu, alasan terbesar ibu memasukanku ke pesantren tak lain karena aku sangat manja. Mungkin dia ingin mengajarkan padaku bagaimana hidup yang sebenarnya kalau tanpa orang tua. Dua jam berjalanan, akhirnya mobil travel berhenti di sebuah gerbang pesantren yang terlihat usang. Kami disambut oleh para santri dengan senyum ramah. Mereka membantu ibu dengan membawakan barang-barangku. Siang ibu, atas nama siapa? Seorang wanita menyambut kami di depan kantor pondok. Basuki dan Hadi, jawab ibuku. Kamar anak kami di sebelah mana ya? Tanya ibu Hadi. Perkenalkan, saya Ustazah Fariha. Jangan khawatir, Hadi dan Basuki nanti masuk satu kamar. Di kamar asalam. Ruth? Rudy? Dia memanggil salah seorang santri yang berpakaian rapi berdasi. Tolong antarkan tamu kita ke kamar asalam ya, pinta Ustazah Fariha. Baik Ustazah, jawab santri itu. Ia lalu membawa kami semakin masuk ke dalam lingkungan pesantren. Manyak sekali santri berlalu lalang membawa piring yang sudah terisi makanan. Tampaknya, memang ini jam makan siang bagi santri. Yang membuat aku bingung adalah, mereka semua berbicara bahasa Arab. Aku tidak mengerti pembicaraan mereka. Sesampainya di kamar, mereka beri nama asalam, kami disambut lagi oleh ketua kamar di sana. Satu kamar terdiri dari 15 orang termasuk ketua kamar. Aku masih ingat nama ketua kamarku, Kak Safrudin. Dia juga memang ramah, menasihatiku agar betah di pondok. Aku tidak yakin bisa beradaptasi dengan lingkungan seperti ini. Satu minggu di pondok, aku mulai betah. Kakak kelasku baik sekali. Mereka mengajariku bahasa Arab dan Inggris. Aku punya program sendiri agar cepat bisa bahasa Arab. Setiap hari, minimal hafal satu kosa kata bahasa Arab untuk digunakan dalam percakapan. Suatu malam, saat teman-temanku sudah tidur pulas dan lampu kamar sudah dimatikan, aku malah tidak bisa tidur. Ku buka pintu lemariku lalu mengambil sebuah kamus. Pelan-pelan, ku langkahi satu persatu teman-temanku yang sedang berjejar tidur dengan pulas. Aku mendekat ke jendela untuk mendapatkan cahaya dari luar. Ku buka sedikit tira jendela itu. Ini jam 2 dini hari, dan pondok benar-benar sudah sepi. Ku buka lembaran kamusku dan menemukan sebuah kosa kata mikrofah yang berarti gayung. Ku ucapkan kosa kata itu berulang-ulang agar bisa diingat. Tiba-tiba, dari luar kamar, tampak bayangan seseorang melintasi kamarku. Jelas sekali, tadi aku melihat itu bayangan seseorang yang mengenakanmu kena. Mana mungkin, malam-malam begini ada santriwati yang masuk kawasan santriawan. Ku intip dengan hati-hati dari balik jendela. Namun, tak ada siapa-siapa di sana. Apa mungkin, ada orang yang iseng? Tanya aku dalam hati. Aku kembali duduk di dekat jendela sambil bersendar ke dinding. Ku buka kembali kamus bahasa Arab itu. Lalu, menghafalkan kosa kata mikrofah yang berarti gayung. Mikrofah, gayung, mikrofah, gayung. Kumamku sambil memajamkan mata agar tetap ingat. Tiba-tiba, ada seseorang mengetuk kaca jendela kamarku. Persis tiga ketukan. Siapa sih? Aku kesel lalu membuka tirai jendela itu. Tapi tetap tidak ada siapa-siapa. Tak lama berselang, perutku mulas. Ingin buang air besar. Ku letakkan kamus, ku lalu beranjak pergi ke toilet. Lokasi toilet ada di paling ujung gedung ini. Saking tak kuat ingin buang hajat, aku lari terbirit-birit. Toilet di pondok berbeda dengan toilet pada umumnya. Jadi, satu ruangan ada sebelah toilet yang berjejer. Dan hanya disekat dengan tembok yang tidak terlalu tinggi. Sehingga kalau jongkok, maka teman yang sedang buang hajat di sebelah kita bisa terlihat kepalanya. Jadinya bisa buang hajat sambil ngobrol sama teman. Nah, malam itu, aku langsung masuk ke dalam toilet dan buang hajat. Setelah selesai, aku baru sadar kalau emberku tidak ada gayungnya. Di samping kananku, terdengar suara gemericik air dan bunyi gayung. Tapi aku tidak dapat melihat orang tersebut. Mungkin saja, dia sedang tertunduk. Kak, boleh aku pinjam mikrofah nggak? Tanya aku. Kugunakan kosa kota yang barusan kuhafalkan. Boro-boro mikrofah. Kepala aja nggak punya. Jawabnya dan jelas itu suara wanita. Aku berdiri melihat ke samping toilet itu. Benar saja. Ada sosok tanpa kepala yang sedang jongkok di atas kloset. Aku pun lantas berteriak, lari terbirit-birit tanpa cebok. Santri di gedung itu sampai bangun karena teriakanku sangat keras. Suara tengah malam. Semenjak kejadian itu, aku tidak mau lagi pergi ke toilet tersebut. Sebagai penggantinya, aku selalu menggunakan toilet gedung sebelah. Cerita tentang hantu tanpa kepala menyebar luas ke semua santri. Mereka bahkan menamai setan itu dengan sebutan Siti Mikrofah. Hanya segelintir orang yang percaya akan ceritaku. Banyak santri yang menganggap kalau itu cerita fiktif belaka yang aku jadikan alasan untuk berhenti mondok. Saat ibu dan bapak menjengukku, aku ceritakan semua kejadian itu. Anehnya, mereka malah tertawa. Hantu Mikrofah Bagus itu. Jadi, kamu bisa terus ingat kosa kata Mikrofah. Hantu itu bantu hafalanmu. Kata bapak Iya, benar juga pak. Seharusnya kamu berterima kasih sama hantu itu. Tambah ibu. Siang itu, kami sedang makan bersama di sebuah saung tempat para orang tua menjenguk anaknya. Ini serius, bu. Ada hantu di pondok ini. Hantu itu ada di mana-mana, Bas. Kita ini berdampingan hidup dengan mereka. Jangan takut. Kita makhluk paling mulia di muka bumi. Ibu menjawabnya dengan santai. Aku mau berhenti pondok aja, bu. Bapak malah tertawa lagi. Tuh kan, bu. Ujung-ujungnya minta berhenti. Boleh-boleh. Ibu mengangguk. Tangannya sibuk mengupas kulit jeruk. Serius boleh, bu? Jelas saja aku sumringah. Tapi setelah enam tahun, kata ibu disambut apa bapak yang terbahak-bahak. Aku pun kembali menampakkan wajah murung. Aku serius, bu. Iya. Ibu juga serius. Kamu nggak boleh berhenti mondok. Belajar ilmu agama di sini. Iya, Bas. Jangan berhenti mondok. Bapak mau kamu pintar ilmu agamanya. Biar nanti bisa mendoakan bapak sama ibu kalau sudah nggak ada. Kau tahu, Bas. Punya anak soleh itu adalah amal kebaikan yang pahalanya nggak akan pernah putus bagi kedua orang tuanya. Mendengar penjelasan bapak, aku pun tertunduk. Apa boleh buat? Aku harus tetap melanjutkan perjalananku di pondok ini. Setelah selesai menjenguk, ku antar ibu dan bapak sampai ke gerbang pondok. Sesaat sebelum mereka pergi, bapak berkata padaku. Jadilah anak soleh, Bas. Kata bapak sambil tersenyum. Setiap malam, Ustazah Lailah sering mengaji Al-Quran tanpa speaker di masjid pondok. Beliau memang salah satu Ustazah yang sangat rajin. Malam itu, aku izin ke ketua kamarku untuk mencuci pakaian di toilet masjid. Dia selalu mengizinkanku asal jangan terlalu larut malam. Kebetulan, saat itu tidak banyak pakaian yang aku cuci. Hanya dua buah celana dan satu baju. Dari dalam masjid, terdengar suara medu Ustazah Lailah. Aku suka mendengar beliau mengaji tengah malam seperti ini. Membuat suasana jadi hangat. Setelah saya mencuci, ku bawa pakaian ku ke belakang gedung. Namun di tengah perjalanan, aku bertemu dengan seorang wanita yang berjalan dengan santai sambil membawa Al-Quran. Kebiasaan kamu, nyuci baju malam-malam begini, Bas. Itu jelas sekali Ustazah Lailah. Ustazah? Bukannya tadi lagi ngaji ya di masjid? Orang saya baru mau ngaji. Udah sana cepat tidur? Udah malam. Besok harus ke sekolah. Suruh beliau. Ustazah, sumpah, tadi aku dengar suara Ustazah lagi ngaji di masjid. Lalu suara itu terdengar kembali. Itu suara Ustazah Lailah sedang membaca surat alih ikhlas. Suara itu bahkan terdengar sangat keras, terkesan membentak-bentak. Tuh, itu suara Ustazah. Aku letakkan ember yang berisi pakaian. Wajahku kebingungan. Ustazah Lailah mengerutkan dahi. Ia mendengarkan suara itu dengan seksama. Astagfirullah, katanya. Ia lalu menghampiri sumber suara tersebut. Aku penasaran dan mengikutinya dari belakang. Dia masuk ke dalam masjid, lalu menyibahkan tirai pembatas barisan laki-laki dan perempuan. Suara perempuan mengaji masih terdengar keras menuhi ruangan masjid. Tapi tidak ada siapa-siapa di dalam sana. Walaupun aku dan Ustazah sudah masuk ke dalam masjid, suara itu tak mau berhenti. Mbak Suki, cepat pulang ke kamarmu. Pinta Ustazah Lailah. Malam itu benar-benar sangat menakutkan. Jin itu ada yang jahat, ada juga yang baik. Sebagian dari jin juga ada yang muslim. Ya, bisa jadi. Apa yang kau dengar di masjid itu adalah jin muslim. Jadi, janganlah takut. Aku menceritakan kejadian semalam pada Ustaz Didi. Dan dia menanggapinya dengan santai. Kamu jangan khawatir, jin itu tidak akan ganggu lagi. Dari mana Ustaz tahu kalau dia tidak akan ganggu lagi? Nanti malam, Ustaz bicara sama jin itu. Katanya. Aku terkagum-kagum mendengar Ustaz Didi. Dia memang terkenal sebagai Ustaz yang sakti. Itu baru segelintir kisah mengerikan yang ku alami di pondok. Yang paling aku ingat adalah tentang si Sandi. Dia temanku satu kamar. Asalnya dari Tangerang. Dia anak yang misterius. Pendiam dan punya tatapan yang mengerikan. Nanti akan kuceritakan tentang anak penakutkan itu dan bagaimana dia menjadi penyebab kesurupan masal. Di jenguk ayah yang sudah meninggal. Namanya Sandi. Dia itu pendiam. Berbicara seperlunya saja dan memisahkan diri dari santri lain. Di pondok, biasanya kami makan bersama dan saling berbagi lauk bauk. Namun, lain halnya dengan Sandi. Dia selalu makan sendirian di depan lemarinya. Yang dia makan pun hanya nasi putih dan garam. Padahal, dapur pondok menyediakan lauk bauk yang beragam. Aku juga heran. Hampir semua pakaian Sandi berwarna putih. Pakaian di lemarinya yang berbeda warna hanya baju pramuka. Celana hitam dan batik sekolah. Aku tidak paham apa maksud dari pakaiannya sebuah putih itu. Dia juga punya batu berwarna putih yang ukurannya sekepalan tangan. Batu itu selalu ia bawa kemana-mana. Kadang, ada saja temanku yang iseng membicarakan batu milik si Sandi. Katanya itu batu berhala dan harus dimusnahkan. Aku sendiri sih tidak berani berkata macam-macam tentang batu itu. Karena aku yakin itu bukan batu sembarangan. Hal itu terbukti. Pernah suatu ketika pondok dilanda penyakit bisul. Banyak santri yang bisulan dan yang terparah adalah Hadi, teman SD ku. Dia punya bisul di bagian bokong sebelah kanan. Sehingga kalau dia lagi di kelas, posisi duduknya pasti miring. Semakin lama, bisulnya Hadi semakin besar dan bengkak. Tapi anehnya, tak kunjung becah. Di saat genting seperti itu, datanglah Reno. Dia anak kamar sebelah yang katanya bisa memecahkan bisul dengan alat yang ia buat sendiri. Cara kerja alat itu sederhana. Semacam alat bekam hanya saja menggunakan gelas kaca. Ia juga menggunakan koin yang dibungkus dengan kertas untuk penyulut api. Hadi malam itu tidak bisa tidur. Pokoknya terasa panas seperti terbakar. Aku tidak tega melihatnya. Akhirnya aku panggil Reno untuk membantu si Hadi. Kau tenang, Di. Gue ini profesional. Anak kamar lantai dua aja sembuh sama gue. Allah yang menyembuhkan Ren. Potongku. Ya, maksud gue itu. Udah, jangan banyak omong. Cepat pesaing bisulnya. Sergah Hadi sambil meringis. Reno menggulung lengan bajunya. Dia lalu menyebarkan sarung Hadi. Tampaklah bisul yang memerah dengan titik hitam di puncaknya. Reno menggelengkan kepala. Udah parah nih. Ia meletakkan koin yang dibungkus kertas menyerupai sumbu untuk menetaskan minyak tanah pada kertas tersebut. Lengan kanannya merogoh korek api di kantong celana. Dinyalakannya sumbu tersebut. Sekira api berkobar di atas bisula Hadi. Langan kanan Reno meraba-raba. Gelas mana gelas? Reno panik. Gelas apa? Tanya aku balik. Gelas gue? Dia semakin panik lantaran api tambah besar. Lu dari tadi gak bawa gelas kok. Sergaku dan ternyata dia memang lupa bawa gelas. Api semakin membesar. Hadi berteriak panasan. Tolongin gue. Wajahnya merah seperti akan nangis. Gayung, pakai gayung aja. Pusrakan gayung pada Reno. Dia langsung menutup kobaran api itu dengan gayung. Tapi bukannya padam, malah gayung itu terbakar. Keadaan semakin kacau. Dan tiba-tiba ada seseorang yang melemparkan batu ke arah Hadi. Itu batu berwarna putih. Api langsung padam. Bisul Hadi pecah seketika. Kamu gak apa-apa? Sandi menyentuh pundak Hadi. Tampak wajah Hadi berkeringat. Nafasnya tersengal-sengal. Ia sangat ketakutan. Sehingga tidak bisa menjawab apapun. Sandi lalu mengambil kembali batu putih miliknya. Reno, lain kali hati-hati ya. Kata Sandi sambil menatap Reno yang masih terlihat panik. Kejadian itu membuatku yakin kalau batu yang dimiliki si Sandi ada penunggunya. Bukan sekali atau dua kali. Aku dan teman-teman kamar mendengar suara aneh dari dalam lemari Sandi. Batu itu seperti bergetar mengeluarkan suara gaduh dari dalam lemari. Tapi tak ada satupun yang berani menegur Sandi termasuk ketua kamarku. Dia diam saja pura-pura tidak mendengar suara itu. Tampaknya dia memang tidak mau bermasalah dengan si Sandi. Tengah malam aku terbangun karena mendengar suara tawa dua orang yang seperti sedang bermain. Suara itu berasal dari balik lemari dekat pintu. Saat aku hendak bangun seseorang menggengam tanganku. Itu Hadi yang tidur di sebelahku. Ternyata dia juga terbangun. Sssst, jangan. Hadi menggelengkan kepala. Itu siapa? Bisiku. Sandi. Sama siapa? Tidak tahu. Sudah dari tadi. Dia ketawa-ketawa gitu. Karena penasaran, aku melepas genggaman Hadi lalu mengendap-ngendap ke lemari dekat pintu. Dari celah lemari itu, aku lihat Sandi bermain dengan anak kecil. Umurnya sekitar enam tahunan. Siapa dia? Tanya aku dalam hati. Saat aku sedang serius mengintip tingkah mereka, tiba-tiba saja anak kecil itu menoleh ke arahku sambil tersenyum. Dia lalu menunjuk ke arahku. Segera aku kembali ke tempat tidur sebelum si Sandi mengetahuinya. Keesokan harinya, aku laporkan kejadian itu pada ketua kamar. Sayangnya tidak ditanggapi. Ketua kamarku mungkin saja mendengar suara itu dan dia takut kalau harus menegur si Sandi. Hadi menceritakan kejadian itu ke kamar sebelah hingga menyebar luas ke semua santri. Selain perilakunya yang misterius itu, keluarga Sandi juga tidak kalah aneh. Di pondok itu, hanya Sandi yang sering dijenguk ayahnya tengah malam. Aku sampai hafal berapa kali dijenguk dalam sebulan. Itu hampir setiap minggu dan pasti malam Sabtu. Saat santri sedang tidur pula, si Sandi malah dijenguk tengah malam. Aku sering membukakan pintu untuk ayahnya Sandi. Aku juga sering dikasih uang tip. Ayahnya memang baik. Kata Sandi, ayahnya adalah orang sibuk sehingga dia hanya bisa menjenguk Sandi di malam hari saja. Setiap Sandi dijenguk, pasti satu kamar makmur oleh makanan. Bapaknya Sandi sering membawa nasi timbe dengan lauk pau yang nikmat. Juga makanan ringan yang lumayan banyak. Si Sandi tidak pernah memakan pemberian bapaknya itu. Dia malah membagikan semua makanan yang ia punya ke teman-teman kamarnya. Ya, kami sih merasa diuntungkan. Asal perut kenyang, itu sudah membuat kami senang. Tapi semua itu berubah menjadi mencekam saat kami tahu kalau ayahnya Sandi sudah lama meninggal. Hal itu baru kami ketahui saat pengumuman peringkat semester ganjil. Si Sandi menjadi juara dua dan nama ayahnya disebut dengan gelar almarhum di depan namanya. Setelah kami satu kamar tahu kebenaran itu, kami tak mau lagi menerima makanan pemberian Sandi. Malam berikutnya, saat semua orang sudah tidur lelap, pintu kamar diketuk. Aku tahu, itu pasti ayahnya Sandi yang rutin menjenguk di malam Sabtu. Kulihat Sandi bangun lalu berjalan ke arah pintu. Sayup-sayup, ku dengar percakapan mereka dari balik lemari itu. Mereka sudah tahu ayah dan tidak mau menerima makanan dariku lagi, kata Sandi. Nanti ayah beri mereka pelajaran, timpal ayahnya. Aku semakin takut mendengar ancaman itu. Sebisa mungkin ku pejamkan mata. Ku tutup kepalaku dengan bantal agar tidak mendengar percakapan mereka. Dia orangnya, ayah. Tiba-tiba saja si Sandi sudah berdiri di depanku sambil menunjuk wajahku. Kenapa ya? Aku terbata-bata melihat wajah ayahnya yang datar dan pucat. Akibat mengencingi pohon angker. Siapa namamu? Tanya ayah Sandi. Ba-ba-ba-suki, pak. Jawabku terbata-bata dan masih dalam posisi telentang. Diri. Pintahnya. Ku turuti perintahnya. Ragu-ragu aku berdiri sambil tertunduk. Aku tidak berani menatap wajah ayah Sandi yang mengerikan itu. Pegang langanku. Dia menjulurkan lengan kanannya perlahanku pegang langannya itu. Ada denyut Nandi? Tanyanya. Aku mengangguk. Padahal aku tidak merasakan sedikitpun denyut Nandi di pergelangan tangannya. Aku masih hidup. Jangan menakut-nakuti temanmu. Pasien Sandi. Lanjutnya. Baik, pak. Maafkan saya. Aku minta maaf. Padahal aku sama sekali tidak merasa bersalah. Dia lalu beranjak dari kamar. Sedangkan aku sempat pipis sedikit di celana saking takutnya. Aku tidak akan pernah lupa kejadian mengerikan itu. Oke, teman-teman. Nantikan kelanjutan ceritanya hanya di Dongeng Seram. Terima kasih. Terima kasih.